bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi terkait pertanyaan salah satu komentator yang ada di channel madrasah hebat bermartabat apakah ada link contoh soal untuk dipelajari di siswa SD kelas 5 ini penting sekali mengingat untuk siswa jenjang madrasah ibtidaiyah atau SD kali pertama akan melaksanakan assessment kompetensi minimum atau assessment nasional silahkan bapak ibu linknya saya copy ya disini nih linknya bisa diketik oleh bapak ibu atau nanti di kolom komentar video ini ya anak-anak anak-anak tinggal diarahkan atau dikasih linknya ya untuk mengerjakan langsung baik menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop ya tapi saran saya itu lebih baiknya menggunakan laptop agar siswa nyaman karena beberapa soal literasi ataupun nomerasi ini cukup banyak sekali ya narasinya seperti ini anak-anak kasih aja lewat linknya lewat whatsapp ataupun apa suruh klik kemudian suruh mempelajari ini tampilannya seperti ini ya selanjutnya di klik ayo coba akm nah disini ada soal literasi kemudian ada soal nomerasi ya materinya misalkan kali ini nomerasi ya nah paketnya juga ada st smp kemudian ma ya disini misalkan nomerasi jenjang mi atau st klik ok untuk ini username ini bebas sebenarnya ya kalau ini p ini jenjang smp ataupun yang asal aja jangan gak jadi masalah passwordnya atau bisa minta ke operator atau proktor di st atau mi masing-masing kalau ini token di bagian sini ada tokennya jangan lupa adek-adek copy atau ketikan ulang ketik ulang saja ya ketik ulang token yang ada disini ini beda-beda ke tokennya tiap 15 menit biasanya berubah C V I V W I tanggal lahirnya silahkan diisi nama misalkan madrasah hebat bermartabat diisikan nama adek-adek ya misalkan kalau kina fatinah rahmah atau muhammad haider maha wira ketik namanya oke submit ini contoh soal-soal dalam bentuk namerasi ya jenjang SD klik mulai nah disini adek-adek bisa pilih bagian sini ya kemudian kalau misalkan sudah yakin klik soal berikutnya silahkan adek-adek baca ya pelajar ini contoh soal yang akan di assessment nasional kan oh iya untuk bagian sini ini untuk mengecilkan atau mem besarkan ya soal tampilannya mau kecil atau mau besar nah oke ada soal berupa tadi ada pilihan ini ada beberapa pilihan ya soalnya ada juga dalam bentuk benar salah seperti ini soalnya ada juga berupa isian nah isiannya misalkan isian singkat 30 kagi jadi adek-adek jangan heran kok gak ada pilihan gandanya gak ada pilihannya ini berupa isian singkat ya contohnya ini contoh ya isinya seperti itu nah ini contoh soal mempadankan mempadankan mencocokkan oke disini ada pilihan ragu-ragu kalau misalkan adek masih ragu-ragu bisa klik ragu-ragu kemudian selanjutnya nanti di bagian daftar soal nah disini biasanya ini yang aktif ini yang sudah diisi atau dikerjakan yang putih ini masih kosong oke kita selesaikan ini berupa SI pastikan pada aset pelaksanaan adek-adek isi sesuai dengan pertanyaannya jawabnya ya harus sesuai ini pilihan ganda soalnya jadi seperti ini adek-adek soalnya ini berupa isian kita lihat tinggal satu soal lagi gimana kalau misalkan ragu-ragu ragu-ragu klik ininya biar ada checklistnya ya ini soal oke dan disini ada konfirmasi ya konfirmasi e-test nanti sama pada saat pelaksanaan asesmen nasional juga ada berupa konfirmasi tinggal klik selesai tes kalau misalkan sudah yakin 100% sudah diisi semua dengan akurat atau adek-adek bisa klik kembali untuk mengulang kembali kali ini saya klik kembali ya maka akan nah disini ada soal yang ragu-ragu soal 12 ada adek bisa berpindah langsung ke nomor 12 dengan cara klik kebetulan kita masih ragu-ragu hilangkan checklist ragu-ragunya kemudian soal berikutnya sampai nah disini sudah hilang soal ragu-ragunya soal berikutnya sampai selesai ya klik selesai oke ini review hasil jawabannya kunci jawabannya seperti ini adek-adek juga bisa mengunduh hasil jawaban adek-adek atau bisa langsung tutup bisa selanjutnya soal literasi kalau tadi nomerasi ke soal literasi silahkan adek-adek coba ya ini pilih jenjangnya mau jenjang MA SMP oke ini soal literasi ini bisa di copy ya kalau menggunakan komputer enak di self copy kemudian klik kanan paste namanya juga siapa misalkan tadi itu ya ini diisi diisi submit oke klik mulai ini contoh soal literasi silahkan disimak gambarnya kemudian narasinya dibaca juga ya kemudian jawab soal-soalnya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang ditanyakan terkait assessment nasional dan lain sebagainya bapak ibu adik-adik bisa tulis di kolom komentar kurang lebih nyamuan maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih